Kita beralih ke informasi seputar PPKM Darurat, pemirsa sebanyak 6 titik jalur masuk menuju kota Kebumen ditutup total selama masa PPKM Darurat ini. Tidak sedikit para pengguna jalan yang terpaksa diputar balik karena tidak bisa menunjukkan bukti kepentingan mendesak. Kemudian di Surakarta, petugas juga menutup ruas jalan rajiman guna mengurangi mobilitas warga. Suasana jalan di Kebumen pada malam hari nampak lengang dan terlihat hanya ada sejumlah pedagang makanan yang melayani takeaway. Kondisi ini berlangsung setelah petugas Polres Kebumen melakukan penyekatan di 6 titik jalur arteri untuk masuk ke perkotaan di Kebumen. Pada jam rawan keramaian pukul 18 hingga 20.00, penyekatan ini akan dibelakukan sesuai dengan masa PPKM Darurat guna menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kebumen yang sampai saat ini terus bertambah. Kemudian petugas gabungan juga menutup ruas jalan rajiman yang ada di kota Surakarta guna mengurangi mobilitas masyarakat pada masa PPKM Darurat. Ruas jalan ini ditutup sementara mulai dari kawasan Pasar Klewer hingga kawasan Pasar Kembang. Penutupan dilakukan mulai pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam dan rencananya akan dilakukan selama masa PPKM Darurat berlaku. Sebelumnya petugas juga melakukan penutupan di jalan Selamat Riyadi namun dialihkan ke jalan rajiman ini. Tidakar Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.